Setelah pecundangi Indonesia, Korsel kini tuduh NKRI curi teknologi KF-21 Boromai. Korea Aerospace Industries, or KAI, is currently leading South Korea's air defense with its... Sahabat bagi-bagi, insinyur Indonesia di Korea Selatan menjadi trending topic. Yon Hoop baru saja mengumumkan bahwa insinyur Indonesia diduga diselidiki atas dugaan pencurian teknologi KF-21. Kemarin King Narto baru saja bahas tidak diajak bikin generasi terbaru. Dan kini NKRI dituduh curi teknologi KF-21 Boromai. Dan berita ini sangat ramai dapat dicari berbahasa Korea terkait dugaan insinyur Indonesia mencuri teknologi KF-21. Jika Ormas Narto bertanya sudah terbukti atau belum, akan diumumkan satu dunia oleh Korea. Menurut King Narto, kelanjutan KF-21 perlu dipertimbangkan. Karena apa? Karena insinyur Indonesia sepertinya kurang dihargai di sana. Seperti kalian kalau sudah tidak dihargai oleh pacar kalian seharusnya sadar diri. Jangan mengejar-ngejar terus ujung-ujungnya dihianati. Sahabat bagi-bagi, Yon Hoop mengatakan bahwa insinyur Indonesia diselidiki atas dugaan pencurian teknologi terkait jet tempur KF-21 yang dikembangkan oleh badan pengadaan milik negara. Para insinyur yang dikirim ke Korea Aerospace Industries dicurigai menyimpan data pengembangan KF-21 di USB, menurut administrasi program akuisisi pertahanan. Investigasi bersama yang melibatkan lembaga-lembaga terkait, termasuk badan intelijen nasional, saat ini sedang dilakukan untuk menyelidiki dugaan pencurian teknologi oleh warga negara Indonesia, kata seorang pejabat kepada wartawan. Lahkan ini kerjasama, kenapa kita dianggap mencuri? Seharusnya namanya kerjasama kita boleh mendapatkan teknologi itu. Sahabat bagi-bagi, menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut, WNI tersebut saat ini dilarang meninggalkan Korea Selatan. Transfer teknologi saat membeli J-10 China tidak sepatutnya mendapat perlakuan memalukan seperti ini. Membeli J-10 dari China, tapi netizen Indonesia menilai kurang berkualitas. Minimal Pakistan sudah mampu membuat jet tempur sendiri. China gagal memberikan teknologi yang memuaskan kepada negara-negara berduit. Ke Myanmar pun tidak seharusnya dibandingkan. Myanmar memiliki keterbatasan, dan jet tempur JM-17 mereka bahkan tidak bisa terbang. Ini benar-benar memalukan. Indonesia sebagai mitra proyek pengembangan jet tempur KF-21 terbukti gagal menanggung 20 persen biaya proyek senilai 8,8 triliun won atau 6,5 miliar USD. Ini memunculkan pertanyaan terkait komitmen Indonesia terhadap program yang dimulai pada tahun 2015. Indonesia diprediksi telah membayar 278 miliar won untuk proyek tersebut. Tertinggal hampir 1 triliun won dalam pembayaran. Korea Selatan berencana memulai produksi jet tempur KF-21 akhir tahun ini, dengan target membuat 120 unit KF-21 pada tahun 2032. Berita ini cukup mencengangkan, dengan Yon Huk menuduh insinyur Indonesia mencuri teknologi KF-21. Kai sedang melakukan investigasi untuk memastikan kebenaran berita tersebut. Bagaimana pendapat Anda mengenai berita ini? Silakan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan memberikan manfaat bagi kalian semua. Tunggu video menarik lainnya dari kami. Terima kasih. Merdekalah dunia seutuhnya merdeka. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. 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 sub indo by broth3rmax